Intro Memperingati ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77, Pondokosantren Hoyerun Nazar dan DPD LDI Kabupaten Lahat Sumatera Selatan menggelar upacara bendera pada 17 Agustus. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus Pondokosantren Hoyerun Nazar, Sankomitra Polri, dan pengurus Farsgi. Para peserta upacara Pondokosantren di bawah naungan LDI tersebut sangat antusias dalam prosesi upacara. Menurut Ketua DPD LDI Lahat, Ahmad Sarjono, upacara bendera pada 17 Agustus merupakan upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan. LDI menempatkan wawasan kebangsaan pada urutan teratas dari 8 program kerja LDI. Semuanya generasi perus kita mengisi kemerdekaan dengan menjadi warga negara yang baik pada pemerintah yang sangat berdasarkan kebangsaan dan kebangsaan 45, serta menjadi remaja atau generasi yang disukses alim dan fakih berat halukat kalimah dan mandiri, serta memiliki 6 objek luhur, 6 karakter luhur bangsa, yaitu jujur, amanah, mujid-mujid, hukum, kompak, besar yang baik. Ahmad Sarjono berharap dengan terlaksananya upacara ini, para generasi penerus bangsa dapat memahami nilai-nilai perjuangan bangsa, sekaligus makin mencintai tanah air mereka. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.